Hai teman-teman, berjumpa lagi di Suara Mika 9 Channel Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat, murah rejeki Belajarkan selalu dalam perjalanan hari-hari Semoga cita-cita terindahnya bisa tercapai Dan jangan lupa untuk selalu bahagia Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini Saya akan berbagi video kembali Dimana di kesempatan kali ini Yaitu masih membahas putaran kesehatan ya teman-teman Kesehatan di sini Saya akan berbagi tips yaitu Membelajaran kesehatan atau Jaga kesehatan dengan pijat terakhir Jadi saya akan lanjut ke video-nya Ada beberapa hal yang harus kita siapkan teman-teman Sama kita melakukan pijat terakhir Saya pertama, kita siapkan alam pijat Seperti ini ya teman-teman Sisi kecil Sisi sebelahnya agak rucing Namun tidak terlalu rucing Kemudian sisi lainnya lagi Dia agak lebih tumbuh Kemudian yang kedua Minyak ya teman-teman Dimana minyak ini bebas Yang akan kita gunakan untuk mengolesi setiap titik refleksi Yang akan kita pijat Kemudian air minum teman-teman Air minum Air minum di sini Kita minum Setelah melakukan pijat refleksi Kemudian air minum yang terima Dimana air minum di sini Kita minum sebelum Dan sudah dipersebutkan pijat refleksi Jadi sebagian ke video refleksinya Membantu teman-teman Kepai komen dan subscribe Dan bisa sebagainya Semoga kalian prosoknya Terlalu rucing Baiklah teman-teman Di persimpangan kali ini Saya akan terbagi tips Yaitu untuk Membantu Membantu Relax dan Flu Kalian yang mengalami Kejalan-kejalan disebut Ada beberapa titik refleksi Yang harus kalian pijat Dan teman-teman Langsung saja ya Kita masuk ke video Kediat refleksi Baiklah teman-teman Sebelum kita melakukan Kediat refleksi Jangan lupa Kita olesi terlebih dahulu Menggunakan minyak Setiap titik refleksi Yang akan kita pijat Jadi untuk melakukan Pijat refleksi Teman-teman bisa Melakukan pijat Di kedua Kaki dan kedua tangan Ya teman-teman Secara bergantian Pada setiap titik-titik Refleksi yang sama Yang dimaksud Agar Hasilnya Bisa maksimal Seperti itu teman-teman Jadi Di kesempatan kali ini Titik-titik refleksi Yang dipijat Apabila kalian Menderita Sakit Pilek Dan Flu Yang pertama Kita pijat Titik refleksi Setiap Kelenjar ya teman-teman Jadi yang pertama Di sini teman-teman Titik refleksi Kelenjar adrenal Jadi untuk melakukan Pijat refleksi ini Kita tekan secara keras Sampai terasa sakit Teman-teman Agar ada reaksi Pada Sarab Suatu penyakit yang dituju Seperti itu teman-teman Jadi untuk Lama memijat itu Sekitar 3 sampai Dengan 5 menit Untuk minimal Waktunya ya teman-teman Apabila Kalian Bisa melakukan Pemijatan Lebih dari Waktu tersebut Itu lebih baik Teman-teman Kelenjar adrenal Kemudian Setelah selesai Di sini Kita lanjut Ke titik refleksi Berikutnya Yaitu Kelenjar tiroid Teman-teman Ada di sekitar sini Jadi untuk Lebih jelasnya Nanti Saya sertakan Gambar Di video saya ini Kemudian Kita lanjut Ke titik refleksi Berikutnya Kelenjar Paratiroid Dia ada di sekitar sini Setelah itu Kita lanjut Lagi Ke titik refleksi Berikutnya Yaitu Kelenjar di bawah otak Dia ada di sekitar sini Teman-teman Terima kasih telah menarik Selamat menarik Jangan lupa setelah itu kita lanjut ke titik berikutnya ya teman-teman kita pijat titik refleksi limpa ia berada di sekitaran sini selamat menikmati kemudian kita lanjut lagi ke titik refleksi berikutnya yaitu titik refleksi hidung ya teman-teman dia berada di sekitaran sini selamat menikmati ke titik refleksi berikutnya yaitu amandel ya teman-teman dia ada di sekitar sini disini dan disini titik yang sama ini ya teman-teman setelah selesai melakukan pemijatan disini kita lanjut ke titik refleksi berikutnya di sekitaran sini teman-teman disini titik kelenjar gata bening bagian dada setelah itu kita lanjut lagi titik refleksi berikutnya sekitar sini teman-teman disini kelenjar gata bening kemudian disini sedikit di depan mata kaki ya teman-teman disini kelenjar gata bening bagian atas tubuh setelah itu kita lanjut lagi ke titik refleksi berikutnya ada di sekitar disini teman-teman ini titik refleksi kelenjar gata bening bagian perut kemudian kita lanjut ke titik refleksi yang berada pada tangan ya teman-teman kita mengijat di area sekitar sini teman-teman nah ini pernapasan titik refleksi pernapasan pijat minimal 3 sampai 5 menit setelah itu kita lanjut ke titik refleksi berikutnya ada di sekitar disini ya teman-teman titik refleksi tai yan bahasa cina ya teman-teman saya kurang terlalu paham dengan artinya tetapi di buku yang saya miliki petunjuknya di titik ini kemudian di titik ini teman-teman ini titik sang yang mingguan titik ini teman-teman titik mingguan disini lagi teman-teman disini lagi teman-teman sikwan dan di titik ini font one nah demikianlah teman-teman beberapa titik refleksi yang harus kalian pijat apabila kalian menderita sakit pilek atau flu jadi di petunjuk buku yang saya miliki tersebut selesai melakukan pijat refleksi jangan lupa kalian minum air minimal satu belas dan setelah itu kalian tidak dianjurkan melakukan pijat refleksi satu jam setelah selesai makan serta apabila kalian selesai melakukan pijat refleksi tidak dianjurkan untuk cuci tangan seperti itu teman-teman mungkin demikian video sehat yang tempat saya bahkan semoga bermanfaat sampai jumpa di video saya selanjutnya salam sehat dan salam sukses selamat menikmati